Perjuangan penyebaran agama Islam di Indonesia mengalami pasang surut, disebabkan oleh pengaruh budaya lokal yang syariatnya masih sinkreatisme antara kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu dan Islam. Perkembangan tersebut sebagai sebuah sekte agama Islam lokal, dengan praktek peribadatan sinkreatis yang tidak mencerminkan manifestasi ajaran-ajaran Islam yang hakiki. Adapun sinkreatisme berarti perpaduan yang beragam dari beberapa kepercayaan atau agama sehingga menimbulkan suatu pemahaman yang baru. Secara teologis, dasar-dasar agama Islam seperti sinkreatisme melahirkan Islam lokal suku Sasak di Lombak, yang lazim disebut Islam Batu Telur. Demikian halnya yang berlaku di wilayah desa Pringasela dan sekitarnya saat itu. Sahabat literasi, berikut kami rangkum dua tokoh pejuang penentang penjajah sekiligus pejuang penegak syiar Islam di desa Pringasela. Tuan Guru Haji Muhammad Toyib adalah seorang yang sederhana, berdedikasi kuat, kepribadian mantap, teguh dan memegang akidah, dan patriotik menentang penjajah kala itu. Beliau juga seorang yang humanis, bijak menentun jamaah, karismatik, dan idealis menyelesaikan masalah. Pada masa pergerakan melawan kezaliman penjajahan Belanda dan Jepang, beliau tampil sebagai tokoh pejuang di antara para pejuang. Beliau mampu memberi energi para pejuang dengan molekul supranatural. Di tengah jamaah Pringasela yang kental akan syariat sinkreatis semua kala itu, beliau sabar dan mampu melebur asa, mengantarkan masyarakat Pringasela dan sekitarnya menuju generasi islami. Sebagai sebuah artifak, beliau membangun masjid pertama di desa Pringasela, yaitu Masjid Sulukul Mukhtakin. Masjid Sulukul Mukhtakin juga sempat digunakan sebagai basis kekuatan Laskar Basmi untuk mengusir penjajah kala itu. Tuan Guru Jamiluddin Muhammad Tuan Guru Jamiluddin adalah generasi penerus yang syarat akan gemblengan ketauhitan leluhurnya. Beliau adalah sosok yang sederhana dalam keseharian, teduh dalam kepribadian, beliau tak pernah menampakkan aura kemarahan. Ketajaman pemahamannya diberikan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.